Jumat, Polda, Sulawesi Tengah tegaskan kawasan Poso Siaga 1. Ratusan personel TNI dan Polri bersiaga antisipasi ancaman dari jaringan atau simpatisan Santoso jelang pemakaman pimpinan Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Tugas operasi ini operasi menegang hukum yang dengan melaksanakan fusi preemptif hingga penindakan. Artinya apa? Bahwa perkuatan seluruhnya di lapangan Siaga walaupun tidak dalam kategori Siaga 1 dan seterusnya namun kesiapan penuh. Mungkin kalau disetarakan sama dengan Siaga 1. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri yang meminta jangan ada kegaduhan selama proses pemakaman Santoso alias Abu Wardah. Sudah positif? Jadi kapan diserahkan kepada pihak luar kalau bisa dimakamkan? Saya serahkan semuanya kewenangan kepada Kapolda dan kepada bapak autoritas tempat di daerah. Mereka yang paham prinsipnya saya minta agar pada waktu pemakaman dan penyerang lain-lain jangan sampai menimbulkan kegaduhan, kesan heroik dan lain-lain karena dia adalah pelanggar hukum. Keamanan di Rumah Sakit Bayang Karapalu juga diperketat pasca penundaan pengumuman hasil tes DNA terhadap Santoso dan Mukhtar. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengapa hasil tes DNA ini ditunda. Tim Liputan melaporkan untuk NET.